yang asem yang asem yang asem tapi seger loh ini asemnya sayur asem sayur asem bumbu kemiri ala src vlog assalamualaikum selamat siang jumpa kembali bersama src vlog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini saya mau masak sayur asem bahan-bahan dan juga bumbunya sudah saya siapkan ini dia bahannya sudah saya siangin ya sudah saya potong-potong disini saya pakai jagung manis ya satu buah sudah saya potong-potong ada kacang panjang ada labu siam ada daun melinjau ada asem juga kacang ada melinjau nya bumbunya disini saya pakai bawang merah 7 butir bawang putih 4 siung cabai keriting ya cabai keritingnya secukupnya aja ada juga kemiri lengkuas pakai satu ruas jari ada daun salam juga pakai dua lembar bumbunya ini nanti dihaluskan semua ya dihaluskan semua selanjutnya jagung melinjau juga kacang kacang asem disini saya mau masak terlebih dahulu ya saya masukkan dulu karena dia teksturnya lebih keras maka saya masukkan saya sudah siapkan air yang mendidih disini siap untuk merebus masukkan jagung dan teman-temannya kita tunggu ya kacang panjang sama labu kita jadikan satu ya kalau sudah mendidih jagungnya terus kita masukkan kacang panjang juga labunya kita campur kita aduk-aduk sebentar supaya merata ya setelah mendidih masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ini dia bumbunya yang sudah saya haluskan yang suka pakai terasi boleh ya ditambahkan terasi juga cabai hijaunya kalau yang tidak suka terasi tidak apa-apa tunggu sampai mendidih baru kita kasih bumbu-bumbunya kita tambahkan garam secukupnya disini saya pakai setengah sendok teh ya selanjutnya kita tambahkan juga gula pasir gula pasir atau gula putih saya pakai satu sendok ya satu sendok makan bila dirasa masih kurang nanti boleh ditambahkan kita tunggu sejenak supaya airnya panas dan mendidih kembali lalu mau saya tambahkan penyedap rasa penyedap rasa disini saya pakainya kaldu bubuk ya kaldu bubuk saja tidak pakai MSG lalu aduk supaya bumbunya larut dan merata kita tunggu sejenak ya supaya mendidih mendidih dan mendidih lagi baru kita masukkan daun salam ya daun salamnya dua lembar kita masukkan setelah itu kita masukkan daun melinjonya disini tidak perlu lama ya kita masak daun melinjonya kita cukup bolak-balik sejenak mohon maaf sebelumnya bila terdengar bising oleh suara pesawat terbang yang mondar mandir karena memang tempat saya tinggal dekat dengan bandara jadinya tidak ada waktu sunyinya gitu kita cicip kurang apa kurang apa bila sudah oke matikan apinya lalu pindahkan ke mangkuk ini sudah matang ya sudah matang siap untuk disajikan kita pindahkan sekarang kita pindahkan sekarang ke mangkuk dan ini dia hasilnya masaku hari ini sayur asem bumbu kemiri penampakannya seperti kuah santan ya tapi bukan kuah santan karena disini bumbu kemiri ada juga yang sayur asem bening kalau yang suka bening boleh di bening saja tinggal di skip kemirinya buat sahabat semua terima kasih jangan lupa like, komen, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya tetap semangat dalam berkarya terima kasih banyak assalamualaikum jumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati